Kambing dan domba merupakan dua jenis hewan yang mirip dan kadang dianggap sama. Meski berkerapa dekat, tapi sebenarnya mereka adalah jenis hewan yang berbeda. Kambing atau god berasal dari genus capra, sementara domba berasal dari genus ovis. Keduanya masih tergabung dalam subfamily caprinai dan masih bagian dari keluarga bovidai atau hewan berkuku belah. Ada beberapa cara untuk membedakan kambing dan domba. Kambing biasanya punya bulu yang lebih tipis, sementara domba punya bulu wool yang debal. Ekor kambing lumayan pendek dan mengarah ke atas, sementara ekor domba menggantung. Tanduk kambing biasanya tumbuh ke atas dan melengkung ke belakang, sementara tanduk domba biasanya melingkar. Kambing sendiri adalah hewan yang saat familiar bagi manusia. Mereka sudah dijadikan hewan ternak sejak lama. Tapi tahukah kamu, jika di luar sana ada beberapa jenis kambing yang hidup bebas dan tidak dijadikan hewan ternak karena beberapa alasan? Dalam video ini, admin akan membahas semua jenis kambing liar yang tergabung dalam genus capra. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Benetang Liar. Kambing liar umum atau dikenal pula sebagai West Asian Ipek. Nama ilmiahnya, Capra Aiga Cruz. Kambing ini tersebar di Asia Tengah serta sebagian Eropa, dianggap sebagai salah satu nenek moyang dari kambing ternak yang saat ini dipelihara oleh manusia. Kambing liar ini merupakan jenis yang paling terkenal dan paling umum bagi manusia. Ada beberapa subspecies yang berhasil diidentifikasi, yaitu Bezoar Ipex, Sin Ipex, Ciltan Ipex, serta kambing liar Turkmenistan. Kambing ternak sendiri yang punya nama ilmiah Capra Aiga Cruz dianggap sebagai subspecies dari kambing liar, dugaan terkuat dari Bezoar Ipex. Konon, kambing boleh dijadikan hewan ternak sejak 10.000 tahun silam. Jika kita perhatikan, penampilan kambing liar memang sangat khas, dengan tanduk panjang melengkung, serta bulu halus yang lumayan lebat di beberapa bagian. Ukuran mereka juga tidak berbeda jauh, biasanya memiliki panjang antara 1 hingga 1,5 meter dan beratnya dikisaran 50 kg. Selanjutnya, ada Ipex Asia, atau Siberian Ipex. Ini adalah jenis kambing liar dengan ukuran terbesar, di mana beratnya mencapai 130 kg. Mereka juga punya tanduk besar yang bisa mencapai panjang lebih dari 1 meter. Selain terkenal karena ukurannya, kambing ini juga punya habitat yang luas, karena daya jelajah mereka yang luar biasa. Ipex Asia terbagi jadi 4 subspecies, yaitu Altai Ipex, Tian Shan Ipex. Mongolian Ipex, serta Himalayan Ipex. Mereka menyukai habitat di atas pegunungan, sebagian bahkan menyukai tebing pepatuan yang ekstrim. Mereka sendiri sudah beradaptasi dengan kondisi habitatnya yang berbahaya itu. Di habitatnya, Ipex Asia harus menghadapi berbagai ancaman. Yang masih muda biasanya diperoleh leng, rupah, dan bahkan elang. Sementara yang dewasa harus menghadapi ancaman dari macan tutul salju, serigala, beruang, serta anjing liar. Tapi ancaman paling berbahaya datang dari para pemburu yang terus menekan populasi mereka, hingga dianggap sebagai spesies yang teransam punah. Dikenali dengan tanduk melintir yang mirip mata bor, Mark Hor, jadi jenis kambiliar yang menarik perhatian manusia. Mark Hor adalah hewan nasional dari negara Pakistan. Penamaan Mark Hor sendiri berasal dari bahasa Urdu, yang artinya pemakan ular. Dulunya, mereka dianggap bisa membunuh ular, dan bahkan memakainya. Tapi ada boleh yang menghubungkannya dengan rupa tanduk mereka yang mirip ular. Yang jelas, sejauh ini belum ada bukti yang menyebutkan jika Mark Hor sering memburu dan bahkan memakan ular. Mark Hor punya ukuran yang tidak berbeda jauh dengan Ipex Asia, di mana tubuhnya bisa tumbuh hingga mencapai panjang 1,8 meter dan berat mencapai 110 kilogram. Mereka sendiri adalah kambing dengan tubuh tertinggi, mencapai 115 cm di bagian bahu. Mark Hor juga diduga sebagai bagian dari nenek moyang dari beberapa jenis kambing peliharaan manusia. Pasalnya beberapa jenis kambing memang punya kesamaan dengan Mark Hor. Turuk Kaukasia Barat merupakan jenis kambing liar yang terancam punah dengan populasi tersisa di kisaran 6.000 ekor saja. Nama lainnya adalah Sebudir, Syak, dan Ipex Kaukasia. Habitat utamanya di pergunungan Kaukasus, wilayah Georgia, dan Rusia. Ukurannya tidak terlalu besar, tapi mereka punya tubuh yang kuat dan tanduk besar yang kokoh. Biasanya mereka hidup bersama dalam kelompok kecil, tapi ada boleh yang hidup soliter. Berbeda dengan kerapatnya, Turuk Kaukasia Barat lebih aktif di malam hari dan biasanya bersembunyi ketika siang hari. Sekilas mereka sama seperti Turuk Kaukasia Barat, tapi mereka dipisahkan jadi spesies tersendiri. Turuk Kaukasia Timur tidak banyak perbedaan dari kerapatnya di parat. Turuk Kaukasia Timur kadang melakukan kawin silang dengan kerapatnya di parat. Bahkan mereka juga diketahui melakukan kawin silang dengan kamping peliharaan, dan hasilnya lahir keturunan yang subur dan sehat. Sayangnya perkawinan silang yang terjadi masih terbilang jarang. Ipex Alpen atau Stenbok adalah jenis kambing liar penghuni pegunungan Alpen yang ada di wilayah Eropa. Kamping ini punya kaki yang tajam, membantunya bergerak di pegunungan dengan pepatuan yang terjal. Meski jarang diburu oleh para pemangsa, tapi Ipex Alpen menghadapi serangan penyakit yang berasal dari parasit. Di abad 19, mereka sudah punah dan tidak lagi ditemukan di habitat aslinya. Untungnya masih ada sisa populasi di Italia, kemudian mereka dilepaskan kembali ke habitat alaminya, dan hingga saat ini populasinya mulai stabil kembali. Sejak dulu kala, Ipex Alpen dianggap sebagai bahan opat tradisional, khususnya tanduk mereka, yang dipercaya bisa mengobati keram, keracunan, dan berbagai penyakit lainnya. Iberian Ipex atau Kambing Liar Spanyol merupakan kambing liar yang hidup di menanjung Iberia. Ada 4 subspecies yang berhasil didentifikasi, yaitu Short Eastern Iberian Ipex, Western Iberian Ipex, Ipex Portugal, dan Ipex Pyrenean. Sayangnya, 2 subspecies dinyatakan sudah punah. Ipex Iberia biasanya hidup dalam kelompok. Mereka punya alarm khusus ketika ada bahaya yang mendekat. Tanda bahaya itu akan membuat mereka melarikan diri, melewati tebing pepatuan yang curam. Mereka sendiri biasanya bersembunyi di tempat yang ekstrim, di mana para pemangsa tidak bisa menjangkauinya. Ipex Nubia dikenal pula sebagai kambing gurun, karena habitat mereka yang ada di gurun pasir di wilayah Afrika Utara dan Timur Tengah, meski sebagian yang lain hidup di pegunungan keresang. Kambing ini punya adaptasi yang unik dengan habitat yang ekstrim. Ipex Nubia adalah kambing liar dengan ukuran terkecil, di mana beratnya hanya mencapai 70 kg saja. Penampilannya tidak berbeda jauh dengan kerapatnya. Ipex Nubia sudah dikenal manusia sejak puluhan ribu tahun silam. Mereka sendiri sudah ada dalam beberapa catatan sejarah kuno manusia. Ipex Walia adalah jenis kambing liar yang ditemukan di pegunungan Semien, wilayah Atiopia. Kambing liar ini terancam punah, bukan hanya karena campur tangan manusia, tapi juga karena habitatnya yang sempit. Mereka hidup di habitat yang sangat sempit, dan hanya mampu menampung sekitar 2.000 ekor populasi saja. Alah hasil populasi Ipex Walia jadi susah bergembang. Pemangsa alaminya adalah hyena, tapi mereka terbilang lumayan aman di habitatnya yang terpencil. Apalagi kemampuan mereka dalam bergerak di teping pepatuan ekstrim, juga membantunya melarikan diri ketika bahaya datang mendekat. Itulah sembilan spesies kambing liar, sebagian besar berasal dari Asia Tengah, Eropa, serta Afrika. Mereka dibiarkan itu bebas di habitatnya yang ekstrim. Sementara yang lain dijadikan hewan ternak oleh manusia, dan saat ini sudah diseberluaskan ke berbagai wilayah di bumi, termasuk di Indonesia. Kambingan adalah hewan ternak yang punya banyak manfaat bagi manusia, mulai dari daging mereka yang punya cita rasa khas, kulit mereka yang kadang digunakan untuk bahan baku sarung tangan, tanduknya yang unik dan diyakini sebagai bahan opat tradisional, hingga susu mereka yang saat ini boleh diminati oleh banyak orang. Semoga bermanfaat. Makasih sudah nonton, dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.